Sejak membintangi sebuah sinetron kejar tayang yang identik dengan sepeda motor, aktor tampan Amar Zoni mengakut baru saja membeli sebuah motor gede pribadinya. Meskipun pria yang akrab bisa Pak Amar ini menyukai motor gede, namun hal tersebut baru bisa terwujud. Baru semenjak, baru sih baru, paling sekitar 2 bulan kali ya, gabung sama teman-teman anak-anak bikers Harley. Jadi, kemarin karena juga pengen beli, apa, pengen-pengen Harley dan dapet Harley yaudah. Jadi ikut gabung klub gitu. Oh enggak, emang saya suka naik motor, dari dulu juga emang saya suka bawa motor, dan saya juga sekarang tergabung di komunitas galau, community, untuk Harley Davidson, dan karena saya juga, dia emang suka motor. Tengah tergabung dalam sebuah klub motor gede, namun aktor kelahiran 8 Juni 1993 ini mengaku, belum memiliki waktu untuk melakukan touring bersama para sahabat. Meskipun kekasih dari aktris Ranti Maria ini sangat ingin untuk melakukan hal tersebut. Alhasil, pria asal kota Depok ini pun hanya bisa mengendarai motor gedenya tersebut mengelilingi kota Jakarta bersama sang kekasih. Belum, belum-belum ada waktunya. Ada lah, kalau waktunya ada ya pengen lah. Kemarin abis jalan-jalan juga sama dia, suka jalan-jalan juga sama dia ke Jakarta, apa, kelilik Monas, ke Kemayoran gitu sama dia, naik motor. Terlihat dengan tampilan warna rambut yang berbeda, ternyata aktor yang mengawali karirnya dari dunia modeling ini sengaja mengubah kaya rambut, lantaran tutupan peran di sinetron terbarunya. Aktor yang memintangi film Retak Gading ini pun mengaku, belum pernah mengubah warna rambut seperti saat ini. Ini emang lagi untuk kebutuhan adegan sih, untuk kebutuhan karakter. Maka rambutnya jadi diwarnai seperti ini. Untuk yang begini sendiri sih belum pernah sih. Belum pernah ini model baru, tapi mudah-mudahan ini awal yang baru juga kan.